ini bisa kita lihat para sahabat akar dari cangkokan saya disini sudah begitu lebat dan sudah berakar tua seperti ini kemudian kita lakukan penanaman jumpa lagi di channel youtube kami pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita yang telah berhasil kita lakukan agar nanti tidak mengalami kematian untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan caranya namun sebelum saya memperlihatkan caranya terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yang pertama pertama kita siapkan gergaji dimana nantinya gergaji disini kita gunakan untuk memotong dari hasil cangkokan yang akan kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting pangkas dimana nantinya gunting pangkas disini kita gunakan untuk memangkas sebagian dari daun-daun hasil cangkokan kita kemudian yang berikutnya kita siapkan tempat bahan media tanam dimana untuk tempat bahan media tanam disini saya menggunakan polibek ukuran 25 cm x 30 cm kemudian yang berikutnya kemudian yang berikutnya kita siapkan bahan media tanam dimana untuk bahan media tanam disini saya menggunakan campuran antara sekam padi lapuk dan tanah dimana untuk perbandingan yang saya gunakan disini untuk sekam padi lapuk 2 dan tanah 1 dan yang terakhir kita siapkan air dimana nantinya air disini kita gunakan untuk menyiram dari hasil cangkokan kita yang telah kita lakukan penanaman baik itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan pemisahan dari hasil cangkokan kita sebelum saya memperlihatkan cara kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita terlebih dahulu disini saya akan berikan penjelasan ciri-ciri cangkokan yang sudah siap kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya agar nanti tidak mengalami kematian ada pun untuk ciri-ciri cangkokan yang sudah siap kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya yang pertama pastikan untuk akar itu sudah banyak dan sudah berwarna kecoklatan jangan kita lakukan pemisahan hasil cangkokan kita pada akar yang masih sangat sedikit dan masih muda karena nanti bisa menyebabkan rawan pembusukan sehingga bisa mengakibatkan kematian pada hasil cangkokan kita kemudian untuk ciri yang kedua untuk kita lakukan pemisahan dari hasil cangkokan kita pastikan dari tunas-tunasnya itu lagi masa dorman atau tidak lagi bertuna semuda kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita dari pohon indukannya ini saya akan lakukan pemotongan atau pemisahan hasil cangkokan saya dengan menggunakan gergaji terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih usahakan disini untuk pemukus media cangkokan itu kita lakukan dengan hati-hati jangan sampai dari bahan media cangkokan rusak atau nanti bisa mengakibatkan putusnya akar cangkokan kita ini bisa kita lihat para sahabat akar cangkokan saya disini sudah begitu lebat dan sudah berakar tua seperti ini kemudian kita lakukan penanaman kita agak tekan-tekan dari media tanamnya agar nanti dari cangkokan kita bisa berdiri kokoh setelah kita melakukan penanaman kemudian langkah berikutnya kita ambil air untuk kita lakukan penyeraman di mana untuk penyeraman disini kita lakukan itu sampai dari media tanam itu basah semua setelah dari hasil cangkokan kita sudah kita lakukan penanaman kemudian langkah berikutnya kita lakukan pemangkasan daun sebagian dari hasil cangkokan kita ada pun tujuan kita melakukan nantinya pemangkasan daun disini yaitu untuk mengurangi penguapan yang tinggi pada hasil cangkokan kita kemudian tujuan juga kita melakukan pemangkasan daun nantinya disini adalah agar nanti bisa merangsang munculnya tunas baru ini saya akan lakukan pemangkasan sebagian dari daun hasil cangkokan saya selamat menikmati kita melakukan pemangkasan dari daun-daun hasil cangkokan kita kemudian dari hasil cangkokan yang sudah kita lakukan penanaman kita simpan dulu di tempat yang teduh jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi dari media tanam cangkokan kita jangan sampai mengalami kekeringan karena apabila mengalami kekeringan nanti dari hasil cangkokan kita bisa mengalami kematian begitu pula juga dengan media tanamnya jangan sering kita lakukan penyeraman apabila dari media tanam masih lembab karena apabila kita sering melakukan penyeraman nantinya untuk agar cangkokan kita bisa mengalami pembusukan baik para sahabat pencinta tanaman buah semua demikianlah apa yang sudah saya pelatkan cara kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita agar tidak mengalami kematian semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan ini bisa bermanfaat salam sukses selalu salam pencinta tanaman buah selamat menikmati 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 selamat menikmati